you know I'll do anything you ask me to Selamat pagi bersama aku, di video kali ini aku mau share tentang produk-produk yang cocok banget sama kulit San City berjerawat, beruntusan, atau berminyak Nah, video ini cocok banget untuk kamu yang pengen banget punya produk-produk yang cocok sama kulit kamu Nah, sebelumnya please kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya support aku terus dan video ini tuh sebenarnya iseng doang sih tapi kayaknya aku pengen banget nih share video ini kalau nggak ditonton juga it's okay, nah program karena aku juga belum dapet dari Google Action jadi ya, aku cuma sebagai hobi bikin video seperti ini tapi kalau ada yang nonton, syukur banget please kalau yang nonton, like ya karena video ini bener-bener pastinya bermanfaat so, aku mau share tentang pengalaman aku tentang Action City oke, yang pertama, aku mau review salah satu sunscreen atau sunbox sunscreen sama sunbox, sama aja gak sih? pokoknya sunscreen untuk kulit yang sensitif ini dia aku rekomendasi sunscreen namanya mereknya Wadah ini adalah sunscreen SPF 3 kulit PA+, kayak gini maksudnya dan kenapa ini beda sama sunscreen yang lainnya karena aku udah coba produk yang lainnya itu selain sunscreen ini ya, produk yang lainnya itu gak cocok sama kulit aku dia itu langsung kayak mengkeriput gitu di muka aku jadinya kan nanti lama-lama menua di kulit aku yang masih muda gitu terus ada yang gak cocok juga, jadinya kulitnya gampang berminyak, bla 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 nah, kalau pakai ini, itu jadi kayak aman gitu loh sama kulit jenis kulit katanya tapi gak tau ya, dan aku udah pakai ini selama 2 bulan dan aku beli ini 2 kali 2 bulan karena ini tuh bener-bener hemat banget loh, walaupun ininya apa sedang ya ada kucing lewat, hello dia namanya bolo, bolo butter dan ada kucing aku satu lagi nih, kok malah ituin kucing oke, pokoknya ini kalau aku pakai sunscreen warden ini rekomendasi buat kamu yang kulitnya sensitif gitu aja sih, dan dia itu gak lengket guys nih, gak lengket tuh, kayak gini sama sekali gak lengket dan aku sama sekali gak di endorse ya tentang produk-produk ini jadi bener-bener ini pur aku sendiri yang kedua, aku rekomendasi salah satu skincare yang cocok banget untuk kulit yang berjerawat dan juga beruntusan nama skincare-nya itu adalah Aloe Vera Aloe Vera Shooting Gel kayak gini, packaging-nya dan ini tuh banyak banget manfaatnya guys, diperkaya dengan extra Aloe Vera yang dapat membantu melembutkan kulit wajah, lengan, dan kaki jadi ini tuh selain untuk muka, bisa ke seluruh badan atau juga bisa di rambut kalian mungkin kalau rambut kalian yang gampang rusak gampang ketomben, gampang rapuh ya ini cocok banget, jadi ini kayak mutil fungsi gitu loh skincare-nya keren banget dan dalamnya itu kayak gini, ini aku udah pake selama berapa minggu gitu ini bener-bener bagus banget, sebagus itu sampai aku udah taruh ya perbedaannya sebelum aku pake dan sesudah aku pake itu bener-bener itu foto, bukan foto colongan foto dari aku sendiri guys kayak gini ini waktu itu aku beli di alat yang apa toko-toko kecantikan, aku kan bilang kira-kira bagus pake skincare apa kalau misalkan kulitnya itu berjerawat, beruntusan, dan juga menjelangkan node bekas jerawat karena enggaknya bagus pake ini, karena udah banyak tuh yang pake ini tuh berhasil eh ternyata dalam pemakaian satu bulan tapi harus sabar ya guys dalam pemakaian satu bulan itu aku udah banyak banget perubahan dari muka aku dari wajah aku mulai dari buka jerawat aku tuh lama-lama memudar pake ini dan bener-bener ini tuh sebenarnya rada lengket guys kalau beda sama yang sunscreen ya kalau ini rada lengket karena dia tuh pake lidah buaya asli nah tapi, kalau kita tunggu selama beberapa menit dia tuh bakal mengering dan juga menyerap yang ketiga, ada pembersih muka yang cocok banget untuk kamu kulit yang berminyak nama produknya adalah Hanasui Coffee sebenarnya, Hanasui ini tuh punya banyak banget varian mulai dari Eloy Vera, aku nggak salah lemon sama strawberry nah ini varian barunya aku nggak tau sih soalnya aku baru pertama kali pake yang varian coffee tapi ternyata coffee juga itu bagus banget dan cocok banget di kulit aku jadi ini dia produknya guys nah, manfaatnya itu bisa untuk menghaluskan dan melembutkan kulit kandungan collagen yang menjaga kelembatan kulit sehingga kulit senantiasa lebih halus dan lembut gitu dan disini ada tulisannya untuk semua jenis kulit ya kan jadi ini cocok banget sih untuk kamu yang punya banyak sekali masalah-masalah di wajah kamu ini cocok banget guys dan dia tuh baunya bau coffee lebih enak nah, aku udah pake produk ini sekitar 4 minggu dan dia tuh belum habis-habis karena sehemat itu segini itu aku belinya seharga berapa ya kalau nggak salah Rp.19.000 Rp.900 waktu itu ada diskon produk keempat ini adalah produk untuk membersihkan kotoran-kotoran di wajah jadi nama produknya ini adalah ini merek Wardah namanya Lightening Milk Cleaner untuk membersihkan kotoran-kotoran di muka jadi ini cocok banget untuk kamu yang suka makeup nah, bersihnya itu pake ini guys berniatan waktu itu aku banyak banget yang kontes-kontes aku suka pake makeup dan bahkan makeupnya itu menor nah, setelah aku pake ini itu makeupnya langsung ilang gitu loh dalam 3 kali usap jadi 1, 2, 3 langsung bersih nah, setelah kamu pake ini, pembersih muka pembersih makeup seperti ini kamu langsung cuci muka dengan ini jadi ini kayak tergantungan gitu loh walaupun biada merek ya oke, ini dia produknya aku beli di toko kecantikan lagi waktu itu aku beli harganya berapa ya, lupa banget nanti aku akan taruh link produknya dan juga harga-harganya di sini ya guys jangan lupa untuk kalian cek seperti ini nah, tadi itu dia ada 4 produk yang cocok banget untuk semua jenis kulit jadi kalian kira-kira bakal coba yang mana guys tulis di kolom komentar ya dan terima kasih udah nonton video ini banget kalo misalkan omongan aku masih aja kardu karena aku baru pertama kali buat video review kayak gini first time, oke so, see you next time jangan lupa like, komen dan subscribe see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax